Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Sulu. Ini menjadi prestasi tetapi kita ingin prestasi ini dituarkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar. Agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Sulu. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya Gus. Jumlah. Mohon tenang, mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impaknya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impaknya apa? UMKM kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impaknya. Lalu kita lihat. Kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impaknya apa? Impaknya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus. Tidak perlu tendasius seperti itu. Kita lihat impaknya ke warga seperti apa? UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat. Oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat. Itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang kita akan lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.